Intro Persebaran penyakit endemik COVID-19 atau Corona di Kabupaten Gunung Kidul cenderung naik. Maka pemerintah desa Kedungpoh mempunyai kebijakan untuk mengurangi pergerakan masyarakat kalurahan Kedungpoh selama masa tanggap darurat COVID-19. Kebijakan ini tergolong unik, yakni menutup beberapa akses ke 10 padukuan sekalurahan Kedungpoh dengan hanya menyisakan satu pintu masuk dan keluar perpadukuhannya. Selain itu, pemerintah desa Kedungpoh dalam situasi tanggap darurat ini mengalokasikan anggaran sebesar 50 juta rupiah. Saya berlakukan mulai kemarin dan mulai efektif untuk hari ini karena kita menyiapkan alat ADP dan disinfektan untuk ketika pengunjung masuk ke desa kami. Jadi inti dan tujuan saya adalah membatasi pengunjung dari luar desa Kedungpoh. Bila itu pas sodara ADP, sementara kami tidak menerima tamu. Jadi mungkin di lain hari atau di waktu kemudian. Dan kalau untuk perantau ya karena itu sodara kami, tetap kami untuk memutus virus corona ya mungkin dari Jakarta atau dan sebagainya. Kita satu untuk tes kesehatan di puskespas dan yang kedua harus disetelirkan dengan kita menyertai disinfektan. Dan yang pokok harus mau mengisi untuk ketika isolasi padiri selama 14 hari ini. Yaitu Pak Hamudan ketika mereka menolak, saya dengan tegas menyatakan harus keluar dari disa Kedungpoh. Karena virus ini sangat-sangat luar biasa. Pandemi kalau pasal jawabnya Pak Geblok dan itu mulai dari kemarin terus pertumbuhannya sangat cepat. Kalau yang ditutup sekitar 10 jalan jadi setiap dusun itu satu ruas jalan dan kebetulannya disini ada 5 dusun. Kami berlakukan ya satu pintu masuk keluar. Kalau saya sendiri mengimbau warga jangan keluar-keluar dulu lah sampai 14 hari karena virus itu datangnya tiba-tiba dan ketika ODP yang dari keluar dari disa Kedungpoh itu akan menempel yang saya khawatirkan seperti itu. Kedungpoh itu adalah tindakan nyata, tindakan real dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona. Karena terkait dengan virus ini memang kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini tidak bisa disepelekan, ini tidak bisa dipandang sebilang mata, ini harus kita sikapi secara serius dan itu harus disikapi secara bersama-sama. Tidak bisa bergerak sendiri-sendiri karena sepatnya ini adalah virus yang tidak kelihatan. Dan untuk kesadaran seluruh elemen masyarakat, juga pemerintah desa untuk berusaha meminimalisir. Jukur-jukur bisa, pokoknya jangan sampai virus itu masuk di kawasan Kedungpoh khususnya untuk masyarakat. Untuk penutupan, ini berdasarkan instruksi langsung dari Bapak Kepala Desa, itu dilakukan di seluruh paduan di Kedungpoh terdiri dari 10 paduan dan akan dilaksanakan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Artinya kita melihat situasi dan kondisi real di lapangan. Imawan Muhammad Arif mengabarkan dari Kapanewon Ngelipar Kabupaten Gunung Gitu untuk Gunung Gitu TV. Terima kasih telah menonton!